Pertama-tama tentunya ini kan teknologi ini yang kesempatan perubahan teknologi sangat besar sekali. Dalam beberapa literatur dikatakan manusia itu tidak mampu mengikuti perkembangan percepatan kemajuan teknologi itu. Ada yang disampaikan. Sehingga apa yang harus dilakukan? Yang gunakan teknologi lagi. Jadi seperti misalnya jaringan 500 Cafe ROW, Ride of Way-nya PLN itu ada tadi 5.000 km ya Pak? Kalau dengan mengandalkan tenaga manusia, barangkali tidak bisa lagi kita melihat itu. Tapi pakai apa? Gunakan satelit, pakai drone dan lain sebagainya yang bisa setiap saat, anytime, bisa kita lihat apakah ada pokok yang dekat dengan jaringan tersebut. Kalau zaman dulu, saya masih ingat dulu, ROW itu dilakukan patroli. Saya kira dengan sekarang tidak mungkin lagi. Dengan jarak yang demikian besar itu ya. Jadi memang harus teknologi. Teknologi apa? Teknologi yang sekarang sudah banyak berkembang. Kita harus melakukan transformasi digital dari semua proses bisnis dan juga proses operasionalisasi di lapangan ya. Untuk apa? Supaya kita mengimbangi teknologi, kemajuan teknologi saat ini. Tidak bisa lagi. Harus dengan teknologi. Kemajuan teknologi yang ada saat ini, kita harus diimbangi dengan memasukkan teknologi baru untuk mengejar kelambatan kita dalam reaksi mencari solusi maupun melakukan perbaikan-perbaikan, apalagi dalam rangka peningkatan strategi kendalaan. Itu dia. Jadi harus dengan teknologi. Oke, teknologi Pak. Pertama ya, kalau memang teknologi ya, khusus untuk arus kuat ini, power ini, tidak terlalu banyak perubahan. Tapi memang kalau digitalisasi, ya, kontrol, ya, itu yang banyak. Jadi, seperti yang terjadi ini sebenarnya, mungkin bisa dengan solusi cerdas, seperti yang kami lakukan di Kalimantan Selatan, lho. Ya, kami dengan DPRD, dengan gubernur, membuat perda. Tidak ada boleh ada pohon di bawah seluruh. Dan jadi, pernah saya, karena saya waktu itu masih inginir tiga tahunan ya, setiap masuk kita ke instalasi bertegangnya ekstra tinggi ini ya, harus dulu presentasi hari sebelumnya. Kan gitu ya, kami akan menyambung uang wiring ini dengan ini dengan ini. Kemudian kalau dapat izin dari pemiliknya, kan gitu ya, baru kita bisa bekerja pagi-pagi, jam 6 pagi, untuk bisa, terutama di hari minggu, biar beban ringan kan gitu ya. Tapi saya pernah dapat izin, sudah, dapat izin, langsung dari direkturnya, udah siapin 30-40 orang tenaga, alas segala macam, suruh pulang, panik badan, ada apa, gitu ya. Bingung, besoknya saya tanyakan, kenapa sih kami nggak boleh kepada pemiliknya ya. Ya, sepertinya nggak hari baik. Cepat aja. Jadi, kadang juga memang ya, hal-hal seperti ini, memang jangan, apa, orang eksak itu juga merasa super eksak, sehingga perlu barikadu. Perlu barikadu. Nah, satu lagi yang perlu saya sampaikan adalah, kelengahan tadi, harus alert. Orang listrik memang harus alert. Karena masalah nyawa, ya, kesentuh. Masuk gardu aja, kita nggak boleh satu orang. Harus dua orang. Jangan langgar itu. Kalau dilanggar, nanti akan berbahaya. Kedua, langsung bahayanya, ya, ini triliun. Iya, iya, iya. Kita bicara soal kerugian, kita bicara soal bagaimana pelayanan. Anda masih percaya nggak dengan apa yang dimiliki oleh PLN pada saat ini? Apakah mempunyai, kemudian tiba-tiba berpikir bahwa dari sektor swasta, misalnya, ada baiknya nih, kalau mempunyai saya mulai beralih, atau sebaiknya ada pilihan lain. Karena kalau kita semua mengandalkan PLN, kayaknya kok, bagaimana nih? Gimana, Pak, sebagai sektor swasta? Kalau swasta, kami hanya berpikir gini, Pak. Memang PLN ini adalah suatu investment maupun aset yang sangat besar. Menurut saya masih oke di beli kolam negara. Masih oke. Hanya saja begini. Seperti kami, kalau kami sektor swasta sangat mudah. Pada saat kami tidak perform, kami mati. Simple, kan? As simple as that. Kami tidak perform, kami tidak profit, kami mati. Mati. Nah, mungkin kalau institusi negara nggak demikian. Karena ada. Menjamin ya. Nggak, menjamin. Lalu juga ada hajat hidup orang banyak. Nggak se-simple sektor swasta. Nggak se-simple sektor swasta. Cuma mungkin pesan salah satu, Pak. Pak, kami ini hidup seperti Pondodina Mall ya. Kami mall. Itu kami hidup dalam hal bagaimana mendeliver services yang terbaik untuk pengunjung kami. Kami simple, Pak. Sudah banyak era evolusi, mall-mall tertentu yang dulunya hebat. Sekarang jadi sepi gitu ya. Kami beruntung Pondodina Mall ini melalui beberapa fase, beberapa generasi gitu ya. Dan selalu aman. Dan selalu sampai ini masih diminati oleh pengunjung yang datang ke mall kami. Karena kami selalu mengedepankan sisi services, Pak. Nah, sama seperti kemarin pada saat PLN mati. Itu kami bagaimana caranya supaya kami ini bisa back up, get set 100% supaya kami bisa mendeliver services kepada pengunjung-punjung kami. Nah, itu yang kami harapkan dari sektor-sektor usaha milik negara. Services harus di depan, Pak. Harus di depan. Bagaimana bertindak all out supaya apa yang dideliver kepada sektor swasta ataupun sektor real atau sektor, apa namanya tuh, pribadi gitu ya. Perumahan ataupun juga konteks bicara PLN itu perfect, Pak. Jadi betul-betul apa yang dideliver itu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan. Menjadi kebutuhan. Betul. Kalau itu sudah menjadi satu, apa, satu, towards into that kind of action rasanya harusnya menjadi bagus, Pak. Jadi jangan sampai kalau kami ini selalu memposisikan kepada kami harus melayani. Melayani, melayani. Bahkan beberapa kali kalau tanya, eh, Kak, yuk di sana sebagai apa? Saya janitor. Saya bersihin semuanya. Jadi kalau itu kita sudah melayani harusnya, apapun kondisinya, apapun badan hukumnya, apapun bisnisnya harusnya bisa survive, Pak. Dan itu ukuran, Pak. Itu ukuran. Oke. Baiklah pemirsa, masih akan kita bicarakan di dua segmen terakhir. Namun, Anda tetap bersama kami di panggung politik.